Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya pada saat ini? Puji Tuhan, kita percaya bahwa hidup kita ada di dalam kasih anugerah Tuhan senantiasa. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Samas selasa 30 April 2024. Keluarga damai, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur karena engkau memeliharkan tubuh jiwa dan roh kami. Sebentar kami hendak merenungkan firmanmu, kiranya roh kudus menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, tema yang akan kita renungkan, Bersama Saling Memuridkan. Firman Tuhan terambil di dalam Filipi, fasal 3, ayat 17. Demikian, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Demikian firman Tuhan. Rasul Paulus ketika berkata, ikutilah teladanku, ini bukan dalam rangka Paulus sedang menyombongkan diri bahwa dia sebagai orang yang hebat, orang yang lebih tinggi daripada yang lain. Tetapi ini di dalam rangka Paulus menjalankan sebuah metode untuk memurikan jemaat di Filipi. Sebab kita bisa melihat bahwa Paulus yang dulu adalah Saulus yang belum atau bukan murid Kristus, tetapi setelah percaya kepada Kristus, hidup Paulus diubahkan. Yaitu hidup menjadi murid Kristus. Nah istilah murid, di dalam bahasa Yunaninya itu di baik kata matetes, yang secara sederhana bisa dipahami bahwa pengertian murid itu adalah menduplikasi kehidupan guru di dalam hal segala kehidupannya, karakternya, sikapnya, dan juga tentang perkataan dan seterusnya. Jadi kata matetes ini yang ditekankan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, yaitu sebagai murid adalah, supaya kehidupan para murid di jemaat Filipi itu hidup seperti Kristus. Sama seperti Paulus. Jadi kalau Paulus menyerukan ikutilah teladanku, itu bukan dalam rangka Paulus lebih hebat daripada jemaat di Filipi. Tetapi Paulus ingin mengajak dan menempatkan jemaat untuk hidup berpusat kepada Kristus, hidup mengikuti teladan daripada Kristus. Sebab Paulus hidupnya bukan kehidupan dirinya lagi, tetapi kehidupan daripada Kristus yang hidup di dalam kehidupan Paulus. Maka itu menarik sekali. Luarga damai saya teringat ketika tahun 1984, waktu itu saya masih muda sekali, dan pada saat itu saya terpanggil setelah saya mengalami pertobatan, saya mengalami kelahiran baru, saya terpanggil untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya menyerahkan hidup saya untuk menjadi hamba Tuhan. Dan pada saat itu saya masuk di dalam sebuah yayasan pelayanan Kristen, yaitu Yayasan TEL, T-E-L, singkatan dari Training Evangelistic Leadership, atau diterjemahkan di dalam istilah Indonesia adalah Tata Evangelisasi Lengkap. Nah, pada saat itu saya masuk untuk di training, untuk dilatih, supaya saya bisa menjadi hamba Tuhan yang melayani melalui pemutaran film, melalui penginjilan, dan pelayanan ini dipersiapkan dengan cara atau metode pemuritan, di mana kami waktu itu 10 orang, tetapi 5 orang di Surabaya dan 5 orang di Solo. Nah, waktu itu saya masuk di dalam kelompok 5 orang untuk tinggal di Surabaya. Dan saat itu kami tinggal bersama dengan pimpinan yayasan kami, yaitu Pendeta Lawrence Pantau. Jadi kami tinggal bersama dengan mereka, keluarga mereka. Dan saat itu kami belajar tentang pemuritan, itu melalui kebersamaan, hidup bersama. Jadi saya bisa melihat bagaimana sikap, karakter daripada Pendeta Lawrence Pantau itu, dan itu merupakan bagian pemuritan yang dilakukan oleh Pendeta Lawrence Pantau terhadap kami. Jadi disinilah makna daripada bersama saling memuridkan. Karena rupa-rupanya melalui kehadiran kami berlima di dalam keluarga daripada Pendeta Lawrence Pantau ini, Pendeta Lawrence Pantau pun juga belajar dari kehidupan kami sebagai anak-anak muda untuk kami semakin mengenal kepada Kristus. Kami semakin diteguhkan, bertumbuh bersama untuk melayani. Jadi hari-hari kami ini bersama ketemu. Jadi bagaimana ketika kami berbincang dan seterusnya, kami bisa melihat langsung di dalam kehidupan keluarganya, di dalam kehidupan di gereja, karena kami juga diajak ketika pelayanan di gereja. Keluarga damai ini sebuah pengalaman bahwa hidup bersama saling memuridkan itu menjadi bagian. Maka itu Paulus ketika berkata kepada jemaah di Filipi, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Jadi artinya di dalam kehidupan kita untuk konteks memuridkan, biarlah dimulai dari kehidupan bersama kita di gereja, di keluarga kita, dimanapun kita berada, biarlah itu menjadi satu bagian di mana hidup kita sedang bersama saling memuridkan. Biarlah metode ini menjadi bagian di dalam hidup kita sebagai murid Kristus untuk menjadi garam dan terang di tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi kami mengucap syukur karena di dalam hidup kami bersama ada bagian yang Tuhan mau kerjakan, yaitu supaya kami bersama saling memuridkan. untuk kami bisa saling memberi teladan yang baik yang mencerminkan Kristus hidup di dalam kami. Terima kasih untuk firmanmu. Tolonglah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, untuk saling memuridkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.